Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam, om swastiastu, namun hidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam, om swastiastu, namun hidaya, yaitu materi tentang peran Padasila dalam membangun tolerasi antar umat beragama. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan sebagian agenda dalam proses konsentrasi kali ini. Yang pertama itu sesi pemampanan materi yang akan disampaikan oleh itu materi pertama dan materi kedua, terus sesi kedua yaitu sesi tanah jawab, dan yang terakhir sesi ketiga yaitu sesi kekipulan dan penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Karena ada pantul yang mengatakan ikan cepat, ikan bangun, ikan bangun lebih cepat, lebih bangun. Jika saya persilahkan kepada pemampanan pertama yang akan menyampaikan tentang data hukum terkait kebebasan beragama dan bersehatan. Terima kasih kepada Padasila. Seperti yang kita lihat pada saat ini adalah mengatakan pada kategorisasi hukum. Jadi berbicara mengenai peran Padasila dalam toleransi antar umat beragama, kami mengatakan kategorisasi beberapa dasar hukum. Yang pertama itu Pancasila, silah ketuhanan yang menghaesan. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A, ayat 1, dan juga ayat 2, serta pada pasal 29, ayat 2. Kemudian masuk kepada Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan internasional tentang hak-hak sivil dan juga politik pada pasal 18, ayat 1, dan juga ayat 2. Yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu terdapat di dalam pasal 22, ayat 2, dan juga ayat 2. Gitu saja. Terima kasih. Baiklah, beri terima kasih kepada Pada 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 Pada. Ini saya akan jelaskan klarifikasi. Nah, pada materi berikut ini, di dalam Putir Pancasila, di pemerintah agama dimuat tersebut untuk dikembangkan sikap hormat-menghormati bekerja sama antar pemerintah agama dan penganggung kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dimuat juga hal-hal yaitu untuk menggembangkan sikap yang saling menghormati, kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Dengan dengkian, sikap serta upaya yang perlu dilakukan guna menciptakan kerugunan ketentraman dan toleransi antar pemerintah agama adalah dengan tidak membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Selain itu juga, saling menghormati antar agama dan tidak memaksakan sesuatu kepercayaan atas suatu kepercayaan kepada orang lain. Nah, hal ini juga yang dimaksudkan guna untuk berkemenya kerugunan antar umat beragama dan sikap saling menghargai antar sesama. Pancasila dengan agama tidak bisa dibisahkan. Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi pendoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai yang tergantung sebagai landasan masyarakat mulai dari sosialisasi, menghargai hak asasi manusia serta dalam kehidupan beragama pendoman tersebut yang akan mempertahankan keutuhan serta persatuan negara. Setia dari saya, saya kembalikan kepercayaanmu. Pancasila itu merupakan dasar bagi ideologi negara atau bahasa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila itu menjadi dasar untuk mengatur kejalanan negara negara dan seluruh warga negara Indonesia kemudian untuk Pancasila sebagai ideologi negara dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika, doris, moral, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dari tujuan bangsa yang berlandaskan kepada dasar negara yang segeri. Kemudian berbicara mengenai toleransi dalam umat beragama di dalam Pancasila-sidara pertama yaitu ketumat yang dimaksa itu dimuat beberapa iti sekali nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang pertama pada prinsipnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham hati Tuhan dalam buruk ateisme kemudian pada prinsipnya bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa berkeadaban dan berkeadilan kemudian pada prinsipnya bangsa Indonesia menjalankan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan cara berbunuh kepercayaan leluhur terlebih dahulu Terima kasih telah menonton 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 Tidak seorang pun boleh dipaksa Sehingga Mengganggu pengajarannya atau menganun Atau menerima suatu agama atau kepercayaannya Sesuai dengan pilihannya Jadi disini itu Dijelaskan Ditegaskan Dalam hal kebebasan beragama Dan berkeyakinan itu tidak boleh ada paksaan Kepada seseorang untuk Menerima atau untuk keluar dari apa Yang telah ditentukan atas pilihannya sendiri Sesuai dengan hati nuraninya Kemudian Yang terakhir Undang-Undang nomor 39 A.1999 Tentang hak asasi manusia Itu pada pasal 22 ayat 1 Setiap orang bebas memenuhi agama Masing-masing Dan beribadah menurut agamanya Dan kepercayanya itu Kemudian pada pasal 22 ayat 2 Negara menjambat kemerdekaan setiap orang Memenuhi agamanya masing-masing Dan beribadah menurut agamanya Dan juga kepercayanya itu Sesuai dengan pikiran dan hati Jadi undang-undang nomor 39 A.1999 Kebebasan dalam beragama Merupakan salah satu bentuk Hak asasi manusia Yang mana hak asasi itu adalah Ketentuan mutlak dari setiap individu Bahkan sejak masih di dalam kandungan Termasuk di dalam tulis juga toleransi agama Dengan demikian Hal ini Negara bertanggung jawab penuh Atas tanggung jawab Atas jaminan kebebasan beragama Di setiap individu Sekian Yang saya sampaikan Saya kembalikan kepada orang tua Terima kasih Selanjutnya kita akan masuk ke materi Yang bisa kudus 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 Terima kasih Aku Kudus 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 Kita validasi Di sini Diburkan selesinya adalah Indeks koleransi antar umat beragama Apalagi itu Indeks koleransi antar umat beragama Indeks koleransi antar umat beragama Adalah Dekorik untuk mengukur tingkat Kerukunan antar umat beragama Di suatu daerah Atau negara Menurut Menurut Kementerian antar umat beragama Atau negara Meluncukkan indeks koleransi antar umat beragama Atau KUB di Indonesia Pada tahun 2021 Dilihat dari data Pus Dekat Kementerian Agama Indeks koleransi antar umat beragama Pada tahun 2021 Di Indonesia Mencapai skor tersebut Yaitu 72,39 Indeks koleransi Tersebut adalah Toleransi 68,72 Kedua Kerjasama 73,41 Yang berakhir Ada tersetaraan Yaitu 75,03 Dari Kerja tersebut Dapat dikat Adalah Aceh merupakan Yang rendah Sedangkan Lusa Keluarani pun Merupakan Baiklah Disini saya Menjelaskan bagian Kali Tersetara Kalsimitasi Nah disini Menurut pendapat Para alih Tentang Pancasila Dalam toleransi Beragama Pendapat Menurut Nasaruddin Umar Dalam bukunya Yang berdiri Islam Fungsional Revitalisasi Dan Reaktualisasi Nilai-nilai Keislaman Dalam buku tersebut Umar Menjelaskan Bahwa Indonesia Adalah negara Pancasila Bukan negara Agama Maupun agama Negara Sekundar Agama Mendapatkan Tempat khusus Bagi agama Karena memang Agama Berperan penting Dalam menjaga Kepentingan Kepentingan Baksa Sampai disini Maka Terang sudah Bahwa agama Mesti menjadikan Pancasila Sebagai ideologi Agama Dalam hidup Negara Sikap Toleransi Tentunya Harus kita Tanamkan Sejak ini Toleransi Secara Bahasa Ialah Tengah Rasa Secara istilah Toleransi Ialah sikap Menghormati Dan menghargai Perbedaan Antara individu Maupun kelompok Mempunyai Sikap Toleransi Bukan hanya Diterapkan Untuk Goman Agama Lain Namun Kepada Sama Agama Pun Harus Ditoleran Karena Biasanya Dalam suatu Agama Juga Ada Konflik-konflik Yang Timut Dari Perbedaan Berpendapat Sekian Dari saya Saya Kembali Kepada Moderator Dari saya Terima kasih Selesai Udah Sesi Pertama Kita Sesi Pengaparan Jadi Boleh Kita Beri Tentangan Dari saya Selesai 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 mengaku pendidikan Pancasera kepada Pak Pak Ibu silahkan terima kasih kepada moderator yang sudah berjalan itu luar biasa dan 5 langkah analisis sudah diterapkan hanya sayangnya kita tidak bisa membedakan selain mana yang verifikasi hukum mana yang kata jurusak hukum dan di dalam selain itu tulis kata jurusak hukum yang ini kata jurusak hukum ini jadi terlihat sangat bagus begitu dan kesimpulannya luar biasa kita tepuk tangan dan ini cukup siktifikan dengan aplikasi 5 analisis ini baru mahasiswa ilmu hukum yang menggunakan analisis hukum terhadap pendidikan Pancasera terpuk tangan moderator untuk memandu tapi ini tampilannya Mas Juwa Sihab sayangnya foto kalian disitu kakingnya ada terima kasih terima kasih kepada dosen pengaturan sudah memberikan kelasi pada pemerintah boleh kita beli sepuk tangan dan ini kita akan masuk ke sesi kedua yang adalah sesi tanggah jawab kepada kelompok yang ingin bertanya dipersilakan baik terima kasih terima kasih salah satunya ideologi komunisme yang terjadi di Indonesia salah satu ajaran dari ideologi komunisme yaitu yalah ateisme nah yang menjadi inti dari pertanyaan kami adalah bagaimana Pancasila memandang ajaran ateisme dengan toleransi antarumat apakah ateisme dapat ditoleransi dalam Pancasila sekian dari pertanyaan saya terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih kepada selanjutnya selanjutnya mungkin ada penerbangan yang ingin bertanya silakan pada Pancasila terima kasih yang terima kasih kepada Pancasila karena saya berkumpul 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 dari Pancasila Pancasila Kalimat Kalimantan Barat menduduki peringkat 6 Setelah Papua Papua Barat Sulawesi Utara Bali dan Tenggara Timur peringkat tersebut sangat baik bila dibandingkan dengan 34 provinsi pada 2021 nah mengapa masih sering terjadi petikaian antara pemerintah agama padahal semua agama mengajarkan tentang berkumpulan sekian terima kasih baik terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kepada teman yang dijawab ini silahkan baiklah disini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 pada slide 9 kalimat berdekat 6 setelah Papua Papua Barat Sulawesi Utara Bali dan Tenggara Timur berkumpulan tersebut sangat baik bila dibandingkan dengan 34 provinsi pada tahun 2021 nah mengapa masih sering terjadi pertikaian antar peneluk agama padahal semua agama mengajarkan tentang perhubungan menurut kelompok kami ada beberapa penyebab konflik asal penasar agama yang pertama mereka masih betul memahami ajaran agamanya atau menyimpan dari aturan atau ajaran agamanya masing-masing yang kedua masyarakat masih memastikan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar dan yang terakhir masyarakat masih bertindak semuanya tanpa mengikuti kaedah yang ada sepertinya jawaban dari kelompok kami apakah kelompok 1 tidak jelas jawaban dari kelompok kami terima kasih oke terima kasih saya lalu ulang lagi apakah yang satu kejadian kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah kita akan melalui saudara Mabuzius padahal teman saya jawabkan baik saya makasih saya ini menjawab pertanyaan dari kelompok 2 sebenarnya saya minta kepada moderator untuk menaduk fase 5 baik mengenai pertanyaan dari kelompok 2 itu pada dia menanyakan bagaimana Pancasila itu memandang adanya ajaran AISM jangan toleransi atau tidak apakah AISM itu dapat toleri dalam Pancasila baik Dulu di era ordo lama memang pernah ada menamanya ajaran komunisme dibuktikan dengan timbulnya atau berdirinya Partai Komunis Indonesia pada era pemberitahan dari Pancasila bahkan saat itu hampir saja ideologi Pancasila itu digeser dengan ideologi komunisme Pancasila adalah ideologi yang berasal dari nilai-nilai berbudaya bangsa karena itu Pancasila itu paling cocok dan paling sesuai dengan Indonesia kemudian Pancasila itu adalah pendoman atau arah dari semua yang kata aku bagi bangsa Indonesia itu sendiri bagi cara mengenai AISM sebenarnya Pancasila itu mewajibkan bangsa Indonesia itu untuk menyembah Tuhannya untuk beragama untuk berkeyakinan seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya bahwa di dalam Pancasila itu termuat nilai-nilai yang sama dimana Pancasila itu mewajibkan bangsanya rakyatnya warga negaranya untuk mempunyai agama untuk berkeyakinan dan menolak yang namanya paham ateisme atau arti ketuhanan karena pada dasarnya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berketuhanan sebagaimana yang telah dijelaskan ditegaskan di dalam pasal 29 ayat 1 undang-undang dasar 1945 yaitu negara terdasar atas ketuhanan yang mahasiswa jadi kesimpulannya adalah negara Indonesia Pancasila menolak adanya paham anti-isme atau anti-keduhanan sekian terima kasih kembali kepada moderator terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Jadi, untuk menurunkan tentang konsep artisme saja, akan terjadi tidak keseluruhan. Oke, terima kasih untuk kelompok ini, luar biasa, sudah menggunakan penerapan analisis ilmu hukum terhadap materi pendidikan Bantajila. Yang mungkin di fakultas lain, silakan, dia menggunakan metodologi disip-sip ilmunya, misalnya di PCPOL, menggunakan mata ilmu hukum artis rakyat negaranya untuk pendidikan Bantajila. Tapi karena ini di fakultas hukum, kita menggunakan analisis penghukum terhadap materi pendidikan Bantajila. Ini yang diharapkan oleh pengabung mata kuliah Bantajila Singkatulis Perjutaan Tanjung Kura. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.